Halo teman-teman, selamat datang ke channel Dunia Asik Terima kasih sudah klik video ini Jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan tips Buat teman-teman dalam penyusunan melodi Oke, jadi kita akan coba buat melodi yang Emosional gitu ya Ini ala-ala Alan Walker Teman-teman pasti Saya yakin, pasti sebagian besar Dari teman-teman semua pasti suka Jadi dia punya ciri khas Itu di melodinya yang menurut saya itu keren banget teman-teman ya Jadi disini saya akan memberikan beberapa tips Ya, coba kita cari tahu sebenarnya seperti apa Cara Alan Walker membuat melodi teman-teman ya Jadi langsung saja kita buat di piano roll Teman-teman, saya sudah siapkan keyboardnya Grand piano disini Oke, tips yang pertama adalah Tentunya pemilihan progresi chord teman-teman ya Pemilihan progresi chordnya Nah, biasanya disini progresinya Contoh kalau misalkan kita pakai nada dasar C mayor Teman-teman ya Biasanya akan dimulai dengan chord minor teman-teman ya Ini untuk memberikan efek emosionalnya Jadi dimulai dari A minor Misalkan disini kan chord C dasarnya C mayor ya Jadi kita mulainya dari A minor Kemudian ke F T ini teman-teman ya Kemudian ke C Baru ke G Nah, jadi tip pertamanya disini Teman-teman langsung susun Note-nya ya Note-nya disesuaikan dengan progresi chordnya Ya, karena kita mulainya dari A Teman-teman ambil A Nada dasar, nada notnya rendah Teman-teman, oktav yang rendah Disini saya pakai A Ya, pakai A disini Ya, kemudian larinya ke F Seperti ini ya Nah, kemudian teman-teman langsung naik ya Naik 2 oktav Jadi kita larinya ke Area sini ya Seperti ini ya teman-teman ya Nah, karena disini tadi nada dasarnya adalah C Jadi kita akan ambil C teman-teman Nah, ini tipsnya ya Seperti ini Set Oke, kita susun seperti ini teman-teman Nah, kita buat seperti ini dulu Oke, seperti ini Dan ini dia yang penting Tipsnya adalah Ketika teman-teman masuk di note yang terakhir Untuk nada C-nya ini Turunkan satu nada teman-teman Potong setiap di setengah Seperti ini Kemudian tambahkan Satu note lagi Tapi Ya, satu nada lebih rendah Ya, seperti ini Nah, seperti itu ya Kemudian barulah kita isi dengan nada-nada lainnya Ya, tentunya disini Teman-teman mulai dari A minor tadi Ya kan Nah, teman-teman bisa mulai juga dari A Yang kedua disini Buat seperti ini Ya, kemudian Susun A minor ya Saya sudah pernah bahas Cara menyusun A minor Yaitu mulai dari A-nya Ya Mulai dari A-nya Eh, sorry A yang ini A yang ini tadi Kemudian ditambahkan Tiga nada Ke atasnya Ya, atau kalau yang piano yang di bawah ini Ke kanannya Ya Jadi dia ke sini Posisinya Kemudian Note yang ketiga ini Tambahkan 4 Dari posisi yang Note kedua tadi ya Jadi dia Satu, dua, tiga, empat Kesini Jadinya Nah, ini adalah A minor Teman-teman ya Nah, kemudian Bisa ditambahkan Satu nada lagi Ya, disini Untuk bagian Area sini Nah, pemilihan nadanya Teman-teman bisa pilih Salah satu Seperti ini Ya kan, diantara tiga yang di bawahnya ini Misalkan yang ini kan A Kembali ke A ya Nah, ternyata bisa ambil ke A juga Jadi ke sini Seperti ini Seperti itu teman-teman ya Nah, sekarang Nah, yang keduanya tadi adalah F Yang ini tadi Ya Bisa kita mulai dari F juga Disini Ya Nanti kita sesuaikan lagi ya Kita susun dulu chord F F mayor Ya kan F mayor Oke, ini adalah F mayor teman-teman Kemudian teman-teman ambil lagi F disini Oke, seperti ini ya Ini adalah F mayor Nah Karena disini tadi kita mau buat Code progresinya yang Ini tips aja teman-teman ya Boleh teman-teman ikuti Jadi kita mau samakan nadanya Hampir sama disini Untuk area sini teman-teman ya Nih Ini ada berapa nih Ada berapa node Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, ada lima yang teratas ini Kita buat Yang chord-chord selanjutnya juga Itu berada Gak jauh berbeda teman-teman Jadi disini kan agak jauh nih Sendiri Yang di bawah Bisa kita pindahkan ke atas Nah, kita pindahkan ke atas Jadi kita ambil Node yang Seperti yang ini Ini kan ada posisinya di A teman-teman ya Nah, sorry A yang ini Jadi ini Kita pindahkan ke A yang di atasnya Jadi seperti ini Nah, seperti itu ya Begitu juga dengan chord selanjutnya Kalau chord selanjutnya Tadi kan ke C ya Nih Nah, C kan disini ya Nah, seperti ini Ya, lumayan jauh ya Nah, ini adalah chord C Nah, sekarang Dua chord ini bisa kita pindahkan Tapi nanti ya Kita susun dulu Disini ada C juga Seperti ini Nah, boleh yang ini Dua ini Kita pindahkan ke atasnya Jadi ngambil posisi Sebentar Ini Jadi Seperti ini Ya, begitu juga yang satunya ini Ngambil ke posisi Disini Nah, yang ini gak apa-apa Biar disini Seperti itu ya Nah, baru Chord yang berikutnya Chord G Juga sama teman-teman Triknya Mulai dari Susun Chord G Ya, seperti ini 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 kan Chord G ya Nah, ini chord G Kemudian tambahkan Satu chord lagi Misalkan disini ya Nah, ini boleh Gak dipindah Gak apa-apa teman-teman ya Nah, jadi Yang saya maksudkan disini Posisi Lima chord Eh, lima chord Lima nada yang teratas ini Ini posisinya Gak terlalu berbeda Jauh teman-teman ya Jadi hanya yang bassnya saja Yang jauh disini Di bawah, oke Kira-kira seperti itu ya Kira-kira benar-benar Bisa dipahami Oke, teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita akan mulai menyusun melodinya Jadi, tips yang pertama Yang akan saya berikan disini adalah Teman-teman Cari nada dasarnya tadi Ya, tentunya di oktav yang lebih tinggi ya Kita cari C Nah, ini adalah C Oke Disini kita buat dulu Panjang melodi yang kita inginkan Teman-teman Saya akan berikan Tiga jenis panjang melodi Jadi, ini tadi kan panjangnya satu bar Untuk satu chordnya ya Satu bar untuk satu chord Jadi, kita buat melodinya ini Yang pertama Panjangnya itu dibagi empat Jadi seperti ini Nah, panjangnya segini saja Oke Nah, kalau ini kan satu bar tadi kan sampai sini ya Dari awal sampai ke garis ini ya Nah, kemudian Panjang melodi yang kedua Ini dari setengah bar ini Nah, ini kan setengah bar ya Nah, kita akan buat menjadi tiga teman-teman Atau kita bagi tiga Caranya teman-teman Klik tanda magnet yang ada di kiri atas Nah, pilih satu per tiga step Baru teman-teman atur Oke, cari posisinya untuk panjang Tiga saja teman-teman ya Apa? Sepertiga Oke Nah, jadi misalkan seperti ini Jadi Nah, ini panjangnya sepertiga Ini saya Ini saya maksud panjang sepertiga teman-teman ya Jadi, ini adalah panjang melodi yang kedua Kemudian untuk yang ketiga teman-teman Nah, ini tadi Ya, sudah kita bagi tiga ini tadi Kita potong setengah teman-teman ya Jadi, kita potong setengah Seperti ini kurang lebih Ya kan Nah, seperti ini Jadi, ini adalah tiga jenis panjang melodi Yang akan kita coba buat teman-teman ya Nah, sekarang kita coba mulai menyusunnya Misalkan yang ini kita copy Kita play susun Seperti ini Dari C tadi Ya, baru Teman-teman boleh ambil yang ini Oke Baru Yang ini juga boleh Pastikan scale-nya pas teman-teman ya Buat yang belum paham scale Boleh lihat video sebelumnya Itu saya bahas scale teman-teman ya Oke Baru Setelah seperti ini Teman-teman boleh juga pakai yang Ini lagi misalkan Ya Misalkan seperti ini Oke Jadi, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah, misalkan seperti itu ya Nah, baru Boleh pakai yang ini lagi Kita copy Ya Turun misalkan ya Turun misalkan ya Nah, misalkan seperti ini Nah, baru boleh tambahkan yang ini lagi Atau yang ini dulu Oke Nah, misalkan seperti ini Oke Susunnya ngacak aja dulu teman-teman ya Nanti kalau dirasa ada yang kurang pas Baru kita ganti lagi gitu ya Oke, teman-teman Misalkan kira-kira melodi Sudah kita susun seperti ini Ini semua panjangnya itu Terdiri dari 3 jenis panjang yang saya buat tadi teman-teman Nah, untuk penyusunannya sendiri Teman-teman tinggal pastikan aja Ini gak keluar dari pitch C mayor Pasti melodinya tidak akan false ya Sedangkan untuk posisinya di nada mana Ya, teman-teman tinggal coba-coba aja ya Permainannya hanya seperti itu saja teman-teman Nah, kemudian Nah, coba kita playkan dulu Oke, ini dia tips yang terakhir teman-teman Nah, kita akan buat panjangnya 8 bar Ini kan baru 4 bar ya Jadi, kita copykan dulu Copykan ke sebelahnya Nah, sekarang Ah, sorry Harusnya Oke, seperti ini Sebentar, kita hapus dulu Oke, semuanya ya Kita copy Oke, buat seperti ini Pastikan posisinya pas teman-teman Oke, seperti ini ya Oke, mudah-mudahan pas Nah, sekarang Ini sekarang sepanjangnya sudah 8 bar Nah Khusus untuk melodi Untuk bagian 4 bar yang kedua ini Ya, kita ubah sedikit teman-teman ya Kita buat nada melodinya itu naik teman-teman Nah, caranya bagaimana Nah, misalkan Ini kita blok dulu teman-teman Oke, kita blok dulu Misalkan dari sini aja Nah Oke, dari sini aja Cukup Kita naikkan Ini teman-teman lihat dulu posisi yang ini Oke Ini nadanya posisinya adalah di Ini tadi Seperti 3 step sudah ya Ini tadi posisinya di G teman-teman ya Teman-teman coba lihat di bawah Ya Ini posisinya di G Di sini ya G ini ya Nah, ini nanti akan kita naikkan ke G yang lebih tinggi teman-teman ya Nah, naik ke G yang ini Tapi Semuanya teman-teman Ini kita blok dulu semuanya Baru kita tarik Nah, ini Kita tarik ke G yang ada di atas Jadi seperti ini Nah, jadi melodinya berubah teman-teman ya Nah, oke Seperti ini Nah, baru Ini Ini kan ibaratnya Dua note ini sebagai jembatannya teman-teman ya Jadi ini kita pindahkan juga Misalkan yang ini Ini kita pindahkan Posisinya ke sini Ya, di bawah G tadi ya Seperti ini Yang ini juga Nah, seperti ini teman-teman Seperti itu saja Sesimpel itu tipsnya, oke Jadi kalau kita mainkan semuanya Jadi seperti ini Oke, kalau dirasa ada yang kurang pas ya teman-teman Tinggal perbaiki lagi Hanya yang terpenting adalah Pastikan tidak keluar dari pitch-nya, oke Misalkan seperti ini Seperti ini ya Nah, yang ini Nah, kita coba lagi Nah, seperti itu, oke Seperti itu tipsnya teman-teman Ya, mulai dari penyusunan chord-nya Penyusunan melodinya, oke Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Silahkan dicoba Nanti, kalau misalnya teman-teman ingin buat projek ini Misalnya mau jadi Kalau gaya-gaya Alan Walker kan Progressive ya Progressive Halls Iya kan Nah, bisa melodi yang atas ini Teman-teman jadikan melodi Untuk drop-nya Misalkan ya Tinggal diubah Instrumentnya Iya kan Nah, baru Chord-nya juga Ya Kemudian untuk bagian bawah ini Bisa teman-teman jadikan bass-nya Oke Kira-kira seperti itu Silahkan dikembangkan dan dicoba Teman-teman Benar-benar berfaat buat teman-teman semua Terima kasih sudah nonton video ini Sampai habis Jangan lupa subscribe Bagi yang baru bergabung Jangan lupa like-nya Jika kalian suka video ini Comment jika ada pertanyaan Terima kasih Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya